Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManoTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManoTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManoTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManoTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManoTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManoTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManoTV News dan nyalakan notifikasinya. Puas menikmati deburan ombak, saya pun ingin kembali ke kota Kendari. Saat ini perjalanan dari Toronipa ke Kendari akan dilalui selama 45 menit. Namun pada 2022 nanti wisatawan akan merasakan jalanan baru sepanjang 14,3 km. Jadi traveler, siapkan jadwal kamu ya kalau mau ke Toronipa. Karena dari sana juga bisa loh nyebrang ke Pulau Bokori ataupun Labengki. Sampai di Kendari saya lihat beberapa ikon kota yang cukup menarik. Mulai dari jembatan Teluk Kendari, Masjid Al-Alam atau Masjid Terapung, Serta Tugu Persatuan MTKi. Di Kendari Beach atau KB, saya akan menemui Nastika Aprilia, Putri Indonesia 2016 asal Sulawesi Tenggara, untuk jalan-jalan bareng. Hai, Nastika ya. Nah, jadi Nastika ini yang nanti akan temenin aku keliling di sini ya. Iya, kita akan dari Tenggara. Nanti kemana aja nih kira-kira. Nanti kita ke air terjun Moramo, dan kita akan makan-makannya di kue-nya. Tenggaknya yang kue-nya bagi. Kendari tapi makan-makannya. Aku penasaran. Ini kan di sini ya, kue-nya udah bagus. Nanti kayak gini nih berarti makannya. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Nah, hari ini kita berangkat. Nastika mengajak saya ke salah satu air terjun yang cantik banget. Di Kabupaten Konawe Selatan. Untuk sampai ke air terjun, kami cukup berjalan kaki sekitar 15 sampai 25 menit melewati jalan datar yang sudah disemen serta anak tangga. Kami berhenti di titik pemberhentian pertama. Kami terus berjalan sedikit ke tengah untuk merasakan segarnya pecikan air terjun. Akhirnya sampai juga di sini. Iya. Beneran 1,2 kilometer ya? Iya, lumayan. Lumayan banget. Mana jalannya tuh nanjak banget. Kamu capek nggak? Lumayan. Keringatan juga. Kalau aku nggak sih. Karena pemandangannya bagus deh. Iya, bener juga sih. Kita kebantu ya sama pemandangannya. Degitu rimbun banget. Jadi adem. Min tahu nggak? Kenapa? Air terjunur Rambu ini salah satu wisata yang terbaik di suara setenggara. Oh, jadi ini salah satu yang paling bagus di sini? Iya, bener. Jadi orang-orang kalau misalnya dari luar kota deh ke sini semua. Apalagi mau cari air terjun yang bagus. Dan lihat deh airnya. Iya, jernih banget. Jernih banget kan? Pengen mandi nggak? Pengen. Tapi tahan dulu deh. Ini masih ada lagi kan? Masih ada lagi. Masih ada. Ya ampun, belum sampai atas aja ini udah kelihatan banget. Air terjunnya bertingkat kok. Iya, bagus banget. Kamu juga sering ke sini berarti? Iya, sering banget. Kami pun lanjut ke lokasi yang lebih tinggi lagi. Hasilnya, wow. Air terjun bertingkat ini sangat membuat mata terpanak. Apalagi saat itu debit air cukup deras yang membuat aliran air melintas begitu indah melewati pundak bebatuan. Hari sudah mulai sore. Tak lengkap rasanya kalau tidak menikmati kuliner khas Sulawesi Tenggara. Kami menemukan satu tempat makan di dalam area kawasan mangrove. Kami memilih duduk dengan pemandangan laut yang berdampingan dengan bakau. Jadi ini dia hidangan penutup untuk menutup hari ini bersama Nastika. Jadi ini apa namanya Nastika? Ini si nonggi di mana bahan bakunya itu dari sagu. Ini makanan khas kota Kendaris. Sama kayak Papua dan di Makassar dong ya. Pak pedang dan kapurung. Kalau di sini namanya? Namanya si nonggi. Si nonggi. Dengan? Kuah ikan palmar. Kuah ikan palmar. Oke, mari kita coba. Lengkap sudah menikmati kecantikan alam dan menikmati kuliner. Untuk menutup hari dari pesona kendari. Sudah dikendari talengkap rasanya kalau nggak menginjakan kaki ke Pulau Eksotis Labenggi. Perjalanan dimulai dari tanasa yaitu dengan menggunakan speedboat. Jaraknya sekitar 40 km dan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit. Ada beberapa pilihan penginapan di pulau ini. Tapi kali ini saya akan mencoba beristirahat di sebuah resort. Akhirnya sampai juga di Labenggi. Depan penginapan udah bagus banget pemandangannya. Jadi penasaran gimana sekitar sini? Bagaimana daratannya? Apa aja wisatanya? Tapi saya istirahat dulu ya. Baru aku ajak kamu jalan-jalan. Masih berada di resort? Ternyata saya bisa menikmati banyak aktivitas yang menarik lho. Tepat di belakang penginapan. Ada satu titik pandang. Yaitu dari atas dengan pemandangan yang luar biasa banget. Tapi harus hati-hati di naiknya karena banyak batuan kursi yang tajet-tajet. Sampai di titik atas dengan pemandangan Mini Rajampat. Ini kata orang lokal. Tapi kalau misalnya saya tetap bilangnya inilah Bengki Besar. Di sisi belakang ada juga pemandangan yang bagus. Yaitu laut dengan bentuk hati. Jadi ini dia pemandangan dari udara. Pelua Bengki Besar ini dikelilingi pelau-pelau kecil yang indah. Dengan struktur batuan khas. Maka dari itu sejauh mata memandang. Suguhan karang-karang besar yang menjulang tinggi. Mirip dengan Raja Ampat yang sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan jika bergeser sedikit ke sisi lainnya, kamu akan melihat pemandangan tepi laut yang menyerupai bentuk hati. Tetap di lokasi yang sama, saya pun ingin bermain olahraga air. Setelah puas menikmati pemandangan di labengki ini dari atas tebing kar, sekarang waktunya menikmati air lautnya. Tapi dengan cara yang berbeda yaitu paddling. Paddling kali ini cukup berbeda. Karena dapat pemandangan pulau kecil dan terumbu karang dengan ikan-ikan yang terlihat dari jernihnya air laut. Bagi saya yang gak biasa, paddling ini cukup sulit dilakukan untuk menjaga keseimbangan saat berdiri. Kuncinya yaitu kaki harus rileks dan tetap tenang. Tapi kalau ada gelombang air laut, tentu saja saya suka langsung panik dan terjatuh. Saat sudah mulai bisa mengendalikan diri, akhirnya saya bisa deh mengayuh dayung dengan tenang dan menikmati keindahan sekitar labengki. Mencari keseruan lainnya, saya akan menuju laguna Mahumalalang atau Blue Lagoon. Untuk menemukan harta karun yang indah, saya harus melewati batuan kars yang tajam terlebih dahulu. Wah, ini dia ya. Keren banget. Ini itu memang sudah lama dibuka untuk umum atau gimana? Sebenarnya kalau dibuka untuk umum sudah lama sih. Saya di sini 2016 itu sudah banyak orang kesini, hanya belum terlalu banyak yang mengeksplor. Belum banyak orang yang kesini. Baru-baru sekitar 2018 kesini mulai banyak orang kesini. Aksesnya memang hanya ini ya, kayu-kayu untuk bisa kesana. Karena ini memang kawasan hutan lindung maksudnya, jadi kita tidak boleh merusak kontur alam yang ada di sini. Makanya kita bikinkan dari kayu yang bisa dibongkar ketika suatu waktu tidak dipakai. Ini tuh aktivitasnya apa lagi kira-kira yang bisa kita lakukan? Kita di sini, yang pertama pasti foto. Pasti foto, setelah itu kalau mau berenang, kita bisa berenang. Tapi kalau mau snorkeling, di bawahnya itu cuma lumpur sih, dalam 5 meteran lah. Cuma ikannya lumayan banyak di sekitaran pinggiran, ikan baronang, ikan situ. Barakuda juga ada sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Aman kok? Coba ke situ yuk. Oke, mantap-mantap. Di balik batuan kars ini, terdapat air tawar dengan warna biru yang menyerupai hijau toska yang menggoda. Saya membawa kano dari resort sehingga dapat menikmatinya dengan cara yang berbeda. Airnya yang bening membuat saya melihat ikan-ikan yang berlalu lalat. Ya, itulah sedikit perjalanan saya dalam satu hari untuk merasakan surga tersembunyi di sisi utara kota Kendari. Festival Labengki, harapan baru menuju destinasi wisata masa depan untuk memikat mata mancanegara. Mulai dari panorama alam, pemandangan pulau-pulau kecil di tengah biru toska laut yang jernih, hingga taman bawah laut yang memanjakan. Gadis-gadis suku tolaki begitu gemulai menari tarian tradisional saat menyambut kedatangan tuan rumah Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Sebuah langkah yang ditemui oleh pemerintah provinsi untuk terus mempromosikan serta menikaskan citra destinasi wisata unggulan, usulah unggulan daerah Sulawesi Tenggara agar semakin dikenal luas. Sehingga ke depan, unggulan wisataan di Sulawesi Tenggara, baik wisataan domestik maupun mancanegara dapat mengalami peningkatan. Eksibisi perahu membuka rangkaian acara Festival Labengki. Nelayan dari pulau sekitar pun datang untuk menjajarkan perahu kecil milik mereka di perairan pulau Labengki. Bagaimana kita dijelaskan tidak? Sebenarnya tadi itu makna dari tariannya apa? Ada di atas perahu itu sangat unik gitu. Jadi tadi itu tarian yang namanya itu Tari Monotambe. Itu khas dari pulau apa namanya Kubajo. Jadi itu merupakan satu tari untuk penjemputan para pejabat-pejabat baik itu kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, itu yang dipanggung. Nah, kemudian yang kedua itu Tari Putri Papu. Tari Papu itu merupakan tari suku baju di atas perahu. Itu kan unik. Nah, dan biasanya juga itu masing-masing kabupaten cara menariknya beda-beda. Pak, ini kan namanya Festival Labengki. Ada apa sebenarnya di Labengki sampai akhirnya diadakan festival di sini? Karena banyaknya ya, banyaknya masyarakat yang datang ke sini. Kemudian cue-nya juga sangat menarik. Orang bilang, sering orang mengatakan, masyarakat mengatakan bahwasannya di sini, temunya itu Raja Ampar. Nah, kemudian dia di sini punya lagun. Lagun ada dua itu lagun. Kemudian punya juga Pulau Cinta di seberang sini ya. Dan untuk infrastruktur ya, untuk infrastruktur di Pulau Labengki ini sangat-sangat memenuhi syarat untuk para wisatawan akan datang ke sini. Rangkaian acara lainnya adalah penanaman anakan terumbu karak. Lokasinya tak jauh dari bibir pantai. Anakan terumbu karak diikatkan ke media tumbuh yang terbuat dari besi dengan bentuk huruf Labengki. Sekarangnya itu dari mana asalnya Pak? Apakah diambil dari sekitar Labengki juga atau bagaimana? Dan berapa banyak yang tadi ditanamkan? Bibir kita memilih lokasi-lokasi sorcery karang induknya yang masih bagus karena kita tidak mau mengambil, terus rusak juga. Jadi kita memilih yang masih bagus. Kemudian kita potong ukuran sekitar 10 sampai 20 cm. Tadi kami pasang ada sekitar 1.200 bibir. 1.200 bibir. Tapi apakah dengan jumlah 1.200 ini potensi jangka panjangnya seperti apa? Apakah memang akan bertahan, akan tumbuh besar gitu terumbu karak di sini atau bagaimana? Kita lihat dari potensi Labengki ini, recovery-nya karena langsung dengan laut bandar. Jadi sumber air bersihnya cukup bagus untuk mendukung pertumbuhan terumbu karang. Melihat potensi bawah lautnya, kami pun mencoba menyelam di titik yang berbeda. Di kedalaman sekitar 5 hingga 10 meter, hamparan terumbu karang terlihat begitu cantik. Ikan-ikan kecil pasti dapat kamu temui jika diving ataupun sekedar snorkeling di sini. Nah ini dia, ikan badut yang kerap menyapa penyelam. Hai Nemo! Ya inilah sedikit gambaran wisata bawah laut di pulau Labengki. Mulai dari daratan, tebing kars, pulau-pulau kecil, dan masih banyak lokasi tersembunyi lainnya. Pastinya belum sempat kami eksplor nih, travelers. Jadi gimana menurut kamu? Mari mi ke Sulawesi, Tenggara.